Pemerintah Federasi Rusia pada Senin 7 Maret 2022 menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya dan warganya. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, negara dan wilayah yang masuk dalam daftar ini telah memperlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina. Negara yang dimaksud daftar ini diketahui bukan hanya dari benua Amerika dan Eropa tapi juga benua Asia. Lalu apakah Indonesia masuk dalam negara yang dinilai tidak bersahabat ini? Mari kita lihat daftarnya. Daftar tersebut mencakup yang nomor satu adalah Amerika Serikat, AS. Seperti diketahui Amerika memang sejauh ini sangat menentang invasi Rusia terhadap Ukraina dan juga selalu menyudutkan Rusia atas invasi tersebut. Dan juga Amerika Serikat lah yang mempelopori terhadap pembatasan-pembatasan atau sanksi ekonomi dan juga sejumlah sanksi lainnya terhadap Rusia. Negara kedua yang masuk dalam daftar adalah Kanada. Yang ketiga negara-negara Uni Eropa termasuk Perancis, Itali, Inggris dan juga termasuk Jersey, Anguila, Kepulauan Virgin, Britania, Raya, Gibaltar dan lainnya. Lalu ada Ukraina, yang keenam Montenegro, yang ketujuh Swiss, kedelapan Albania, sembilan Andorra dan sepuluh Islandia. Yang nomor 11, Litenstein, 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 oh ada ternyata negara Litenstein, baru tahu saya. Yang kedua-dua adalah Taiwan. Taiwan ini dianggap sebagai wilayah Cina tetapi diperintah oleh pemerintahnya sendiri sejak 1949. Pemerintah Rusia mencatat bahwa menurut keputusan ini, oh iya, dari daftar tersebut ternyata Indonesia tidak masuk ya dalam daftar. Berarti Indonesia sejauh ini masih tetap netral ya, dianggap netral oleh Rusia dan tidak memusuhi Rusia. Kendatipun Indonesia kemarin menyetujui resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang mendesak agar perang dihentikan. Namun Indonesia sejauh ini tidak memperlakukan sanksi ekonomi ataupun pembatasan-pembatasan terhadap Rusia. Sehingga masih dianggap netral. Pemerintah Rusia mencatat bahwa menurut keputusan ini, warga negara dan perusahaan Rusia, negara itu sendiri, wilayah dan kota media yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat, akan dapat membayarnya dalam rubel. Prosedur sementara yang baru berlaku yaitu untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing. Sanksi Rusia Seperti diketahui, sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia harus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengecam tindakan tersebut. Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia. Misalnya saja aset asing Presiden Vladimir Putin di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Jepang, dan Kanada akan dibekukan. Meskipun dirinya masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke yuridiksi tersebut. Dikutip dari Reuters, alasannya pembekuan aset menurut teks hukum Uni Eropa yang diterbitkan pada Jumat 25 Februari 2022 adalah pengakuannya atas kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Luhansk memerintahkan angkatan bersenjata Rusia ke daerah-daerah itu dan untuk invasi skala penuh ke Ukraina. Bukan hanya Putin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tak luput dari sanksi. Lavrov juga mesti tunduk pada pembekuan aset di Uni Eropa, Inggris, AS, Swiss, Jepang, dan Kanada. Uni Eropa mengatakan penjatuhan sanksi itu dilakukan karena Lavrov bertanggung jawab dan secara aktif mendukung tindakan yang merusak integritas teritorial. Ini menurut anggapan dari pihak Barat ya. Kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina serta stabilitas dan keamanan di Ukraina. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegu dan Kepala Dinas Keamanan Rusia FSB Alexander Bortnikov ada dalam daftar larangan perjalanan dan pembukuan aset di Uni Eropa, AS, Swiss, dan Kanada. Jepang juga telah menjatuhkan sanksi kepada Soegu Valery Gerasimov, Kepala Angkatan Bersenjata Rusia, sekarang juga berada di daftar larangan perjalanan dan pembukuan aset di AS, Kanada, dan Jepang. Dia sudah masuk daftar hitam Uni Eropa dan Inggris pada tahun 2014 silam. Bagi Parlemen Rusia, Uni Eropa, Swiss, dan Kanada telah menjatuhkan sanksi pada 351 anggota Duma Rusia yang memilih untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Menempatkan mereka pada larangan perjalanan dan daftar pembukuan aset. Inggris mengambil tindakan yang sama dan memasukkan anggota Dewan Federasi yang memberikan suara mendukung. AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada Kepala Duma. Masih ada banyak lagi sanksi yang ditujukan kepada Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!